ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعَهَا وَلَا تَتَّبِعَ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ yang kedua, apa perbedaan takfir bi fi'lil, mukaffir, dan takfir bil kabair takfir, 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 bifi'lil, mukaffir, dan takfir bil kabair apa tadi, takfir bifi'lil, mukaffir, yang kedua itu beda ya, takfir itu pembahasan besar di dalam syariat, takfir menjatuhkan vonis kafir sebab tidak boleh ada yang menjatuhkan vonis kafir kecuali orang yang berilmu kecuali orang yang berilmu yang mengerti sudut-sudut pendalilan iya khususnya di dalam pembahasan-pembahasan yang memang detail dan teliti kalau masalah-masalahnya jelas seperti tadi itu yang mengatakan umat islam tidak wajib berhukum dengan hukum islam itu semua orang tahu itu kekafiran itu masalah jelas jelas ya tapi kalau masalahnya agak detail itu banyak orang yang kadang tidak mengerti agak tersembunyi itu ada hukum-hukum terkait dengan hal tersebut yang memang beda ya, fi'l mukaffir itu fi'l mukaffir itu sesuatu yang bisa menyebabkan terjadinya kekufuran apabila terpunuhi syarat-syarat dan hilang penghalang-penghalangnya dan hilang penghalang-penghalangnya iya kalau kabair dosa besar dosa besar itu tidak mengeluarkan dari keislaman tidak mengeluarkan dari keislaman kecuali kalau dia melakukan dosa besar itu disertai dengan pembatal keislaman misalnya dia melakukan dosa besar itu dengan keyakinan bahwa itu adalah hal yang dihalalkan adalah hal yang dibolehkan karena itu dihitung sebagai pembatal keislaman bisa menyebabkan orang itu murtad sudah dia tahu khamar itu haram dalam Al-Quran terus dia bilang saya yakini halal saya yakini halal jelas ya itu salah satu mana orang yang tidak mau berhukum di hukum Islam itu tadi jadi kalau ada di rincinya kayak gitu disebut khamar itu haram saya nggak wajib beramal dengan itu ya zina itu haram oh nggak wajib saya beramal dengan itu kayak gitu makna dari ucapan itu baik والله telah alam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati